Intro Halo, Assalamualaikum ketemu lagi bareng aku di WBFamily Channel Lagi di Surabaya kali ini aku bakal nge-review hotel yang tentunya berada di tengah kota Surabaya deket sama mall-mall besar di Surabaya dan hotel ini berada di Jalan Gubeng dan di Jalan Jawa G Suite Hotel by Amita hotel ini berada tepat di Jalan Raya Gubeng nomor 43 Gubeng, Surabaya aku pesen kamarnya lewat aplikasi tiket.com dan aku dapat di harga Rp300.000 nah kita udah nyampe di Hotel G Suite Surabaya dan kita dapat parkiran di depan area hotel dan ternyata untuk parkiran mobil hanya ada di depan area hotel aja jadi parkirannya sangat terbatas udah nyampe di lobby hotelnya lobby hotelnya berada di lantai 1 dan karena aku datang kesini saat weekend jadi kondisi hotelnya tuh lagi rame-ramenya bahkan aku minta double kunci pun gak dapet karena kuncinya sangat terbatas juga nah karena ini ada di bulan Desember jadi nuansanya udah mulai nuansa natalan disini juga dapet welcome drink dan ada restoran yang bakal dipakai untuk breakfast saat pagi hari proses check-innya cepet meskipun tamunya banyak ini gak butuh waktu lama untuk dapet kunci kamarnya oh iya disini kita juga harus memberikan deposit sebesar Rp50.000 atau menyerahkan KTP jadi aku lebih pilih ngasih uang deposit Rp50.000 karena aku pilih kamar yang bisa smoking jadi aku dapet kamar di lantai 7 dan untuk kamar ini aku pilih di tipe kamar mid gallery luas kamarnya 21 meter persegi dan ini kasurnya aku pilih di tipe kasur twin tapi karena ruangannya sempit jadi kasurnya bisa jadi double jadi begitu masuk ke kamar di sebelah kiri kita langsung dapet wastafel disini dan di sebelah kanan ada safe deposit box dan kulkas kecil karena kamar ukurannya kecil jadi gak ada lemari tapi ada gantungan baju beserta kaca besar di sebelah sini untuk pencahayaan kamar menurut aku ini masih agak remang-remang jadi kurang terang nah untuk televisinya ini ada di ukuran 32 in dan ini untuk meja kerjanya ukurannya lumayan kecil tapi diatasnya udah tersedia komplementari lengkap udah ada air mineral gelas kopi teh dan pemanas air nah untuk botol besarnya itu berbayar 20 ribu nah sekarang waktunya kita lihat pemandangan apa yang kita dapet dari lantai 7 karena jendalanya super besar jadi kita dapet pemandangan full kota Surabaya ini yang bikin aku happy banget karena kita bisa ngeliat pemandangan segede ini dan lampu-lampu malam yang indah dan itu tunjungan plaza kelihatan dari sini disini selain ada safe deposit box juga ada kulkas kecil jadi memang kalau Surabaya itu panas banget wajib kalau hotelnya ada kulkasnya nah di kamar ini juga ada wifi nya dan untuk kecepatan wifi nya ini super cepat ya nah sekarang sekarang langsung kita cek kamar mandinya ini pintu kamar mandinya unyu banget ya warnanya ungu dan ini untuk kamar mandinya ukurannya lumayan kecil untuk kelengkapan kamar mandinya udah lengkap udah tersedia dua handuk shower air panas dan air dingin sabunnya pun udah tersedia banyak dan untuk perlengkapan toliatrisnya berada di wastafel depan jadi untuk sikat gigi sabun dan lain-lain itu berada di wastafelnya hai guys jadi ini aku coba buat jalan-jalan di sekitar hotel jadi hotelnya ini deket sama pom bensin dan ada alfamart juga ada indomaret jadi enak banget kalau mau belanja tinggal pilih nah ini aku udah ada di rooftopnya disini udah ada cafe dan juga ada kolam renang untuk pemandangan disini juga bagus banget kita bisa ngelihat lampu kota Surabaya dari lantai atas disini juga ada live live music yang dimulai dari jam 8 malam sampai jam 11 malam nah ini untuk kolam renangnya kolam renangnya cuma ada satu jadi untuk dewasa dan anak-anak dalam pengawasan orang tua disini kita bisa berenang sambil melihat indahnya pemandangan dan disini juga ada sauna jadi habis berenang kita bisa langsung sauna disini jadi kalau nginep di hotel ini seru banget ya kita bisa berenang bisa nongkrong di rooftop nah ini aku coba pesen mix platternya ini harganya kalau gak salah Rp75.000 tapi kita dapet sebanyak ini nah ini aku juga pesen juice strawberry ini meskipun kelihatannya kecil tapi gelasnya isinya banyak banget ini bandnya udah mulai main jadi kita bisa dengerin musik disini pagi guys aku bakal nunjukin suasana pagi dari kamar hotel nah pemandangannya lumayan bagus juga gak kalah bagus saat malam hari kemarin ini ini untuk suasana luar hotel saat pagi atau siang hari aku coba buat ngintip keluar sebentar sebelum masuk untuk sarapan di hotel jadi hotel ini dengan harga 300 ribuan udah termasuk 2 sarapan ini harganya worth it banget ya nah ini untuk sarapannya pilihannya meskipun gak banyak banget tapi lumayan lah lengkap sarapan disini buffet jadi kita bisa bebas ambil sendiri ini ada nasi sayur ikan dan ada ikan goreng tepung disini juga ada bubur ayam dan juga ada mie instan tapi siapa sih yang mau sarapan mie instan kalau aku sih gak lah ya nah ini untuk area roti disini kita bisa bakar roti sendiri dan pilih selenya sendiri ini disini juga ada gado gado jadi yang suka sayur sayuran aku sih suka banget nah ini untuk area buah dan salad disini buahnya udah tersedia semangka pepaya dan melon disini juga ada dessert kita bisa pilih puding sebagai dessert nah ini beberapa makanan yang aku pilih ada nasi bubur ayam gado gado dan salad oke guys aku mau sarapan dulu ya jadi seperti ini suasana restorannya ada area outdoor juga buat para perokok tapi karena aku sarapannya sama anak gak sama suami jadi aku pilih di area indoor karena ada AC nya oke ini udah jam 12 waktunya kita check out thank you udah nonton channel aku jangan lupa di subscribe like dan komen terima kasih bye